Kurikulum Kampus Merdeka Semangat pagi Sobat Polinella Kembali lagi di podcast Polinella hari ini Bersama saya Intan Kamilya Absari Kita akan mengenal lebih jauh Mengenai program studi Yang ada di Politeknik Negeri Lampung Telah hadir di sini bersama saya Ketua program studi Dari Teknologi Produksi Ternak Ibu Nani Irwani SPTMS Apa kabar Ibu? Kita sapa dulu yuk Ketua program studi kita kali ini Saya izin buka masker ya Silahkan Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mbak Intan Kenalkan saya Bu Nani Irwani SPTMS Saya dipercaya saat ini menjadi Ketua program studi Teknologi Produksi Ternak Baru berapa bulan yang lalu sih Alhamdulillah Kalau ketua program studinya cantik Anak-anaknya semangat ya Untuk kuliah di Teknologi Produksi Ternak Hari ini kita akan mau tanya-tanya nih Bu Gimana sih program studi Teknologi Produksi Ternak itu Pasti banyak banget dari Sobat-sobat Polinella yang pengen tau Gimana sih program studi ini gitu ya Sebenarnya ini D3 atau D4 Bu? Kalau Teknologi Produksi Ternak ini Ya saya sampaikan disini bahwa Program studi Teknologi Produksi Ternak ini Sudah merupakan jenjang D4 Jadi sudah disetarakan dengan S1 ya Sama dengan S1 Jadi gelarnya nanti adalah Sarjana Terapan Pertanakan gitu Oke berarti D4 yang setara dengan S1 Terapan ya Bu ya Berarti disini Kalau Teknologi Produksi Ternak itu Nanti profil lulusannya seperti apa Ibu? Ya memang Kalau di Teknologi Produksi Ternak ini Pertama saya sampaikan tentang visinya dulu ya Oh iya boleh sih Prodi ini Merupakan Prodi yang Nantinya Bermutu Inovatif Unggul Berdaya saing global Dalam bidang teknologi Produksi Ternak Untuk profil lulusannya sendiri Ini nanti Harapan kami Lulusan kami Akan menjadi wira usaha Ternak Baik itu unggas Maupun nanti di ruminansia Sapi potong dan yang lainnya Juga bisa sebagai kepala unit petanakan Atau juga penanggung jawab di suatu farm Juga juga Nantinya bisa menjadi supervisor produksi ternak Supervisor produksi pakan Supervisor di hatchery Kemudian supervisor quality control Di perusahaan pakan Kemudian juga bisa menjadi penata laboratorium pendidikan Bisa sebagai vaksinator Juga sebagai technical service Ya representatif Untuk pakan maupun unggas Kemudian juga bisa menjadi selektor ternak Ya pemilih Kemudian Sebagai penyuluh petanakan Itu adalah profil lulusan dari kami Oke berarti luas banget ya Bu ya Dari bisa jadi supervisor di perusahaan Bisa bangun wira usaha sendiri Ya kan Sampai Mungkin ke technical sales Seperti itu ya Bu ya Oke berarti disini Kalau misalnya nih Teman-teman sobat-sobat polinola semua Mau ikutan join Maksudnya mau masuk nih ya Di Prodi teknologi produksi ternak Apakah jika lulus Punya sertifikat atau kompetensi pendukung Seperti itu Ibu? Ya Saat ini Kebetulan saya juga sebagai ketua Tempat uji kompetensi Di jurusan petanakan Saat ini Selain lulusnya nanti Mendapatkan sertifikat Atau ijazah resminya Sebagai sarjana terapan Mahasiswa kami juga saat ini Kemarin lulusan yang pertama Sudah didampingi juga Ijazah kompetensi Nah saat ini baru satu Sertifikasi yang Keahlian yang kami sampaikan Untuk lulusan yaitu Di Asisten Inseminasi buatan Dan Asisten teknologi reproduksinya Baru satu sih Kedepannya kita akan menyusun Materi uji kompetensi yang lainnya Sehingga selain ijazah Juga mereka diberikan Sertifikat kompetensi keahlian Seperti itu Mbak Berarti selain ijazah Ada sertifikat pendukungnya ya Ibu Jadi lulusan-lulusan Prodi dari teknologi produksi ternak ini Gak cuma punya ijazah gitu ya Tapi juga Bakal dilengkapi dengan Sertifikat kompetensi pendukung Iya Oke Kalau boleh tahu nih Ibu Sarana dan perasarana yang ada Di teknologi produksi ternak ini apa aja ya Ibu? Oh iya Memang Prodi kami memang baru ya Baru terbentuk tahun 2015 Baru satu lulusannya Satu angkatan Alhamdulillah Fasilitas kami sudah mulai Lengkap ya Ada laboratorium produksi Ada laboratorium nutrisi Dilengkapi dengan peralatan-peralatan Yang bisa menunjang Untuk kompetensi mahasiswa Kemudian Fasilitas lainnya Lahan praktikum Kita punya lokasi yang lumayan luas Di sana ada beberapa unit Perkandangan Kandang unggas Baik itu ayam pedaging Dan saat ini sudah dilengkapi dengan Teaching factory close house Setelah itu ada teaching factory layer farm Dan sudah terisi populasi ayam petelurnya 500 ekor Kemudian ada juga Sarana Poli fit meal Kita punya unit Pengolahan pakan Walaupun skala produksi Masih praktikum ya Tapi ini sudah mendekati Skala industri Kemudian kita juga punya Fit load Petenakan sapi potongnya Walaupun tidak banyak Tapi ini sudah mendukung Untuk kompetensi Keahlian mahasiswa Seperti itu Mbak Oke Jadi Seperti yang kita tahu ya Bu Kalau misalnya Biasanya Kalau di Akademik itu harus selalu menunjang Apa yang di industri Gitu ya Bu ya Jadi tidak ketinggalan zaman Berarti Teknologi produksi ternak ini Seuatu prodi Yang sudah punya Apa sih namanya Lahan praktik Yang sesuai dengan Menunjang industri Biar tidak ketinggalan zaman Gitu ya Bu ya Begitulah kira-kira Keren-keren Sobat Polinel berarti Jangan ragu-ragu nih Kalau mau gabung ke Prodinya Teknologi produksi ternak Terus Bu Tadi kan kita sudah bahas Pesarana dan prasarana Sekarang kalau Masalah kurikulum Bu Kira-kira Kurikulum yang diterapkan Seperti apa di produksi Untuk 4 tahun kemarin Itu kita masih menggunakan Kurikulum KKNI Kurikulum standar nasional Nah untuk saat ini Kita sudah menyusun Kurikulum baru Memang mengikuti Keinginan dari Mas Menteri kita ya Kita menyusun Kurikulum Kampus Merdeka Dan sudah dijalankan Untuk mahasiswa Yang semester 1 Dan semester 2 Saat ini sudah semester 2 Mereka menggunakan Kurikulum Kampus Merdeka Nah kurikulum ini Memberikan fasilitas Kemahasiswa Kebebasan Nantinya di semester 6 Itu mereka Mendapatkan Kesempatan Selama satu semester Untuk meningkatkan Kompetensi Di luar Kampus Di luar kampus Jadi Ada kegiatan Yang namanya Magang industri Kemudian kegiatan Kewirausahaan Dan Riset Penelitian Di lembaga-lembaga Riset Yang diakui Dan Ini nanti Mahasiswa Memilih Salah satu Kemudian Diakui 20 SKS Distarakan Dengan 20 SKS Ini Mereka bisa Meningkatkan kompetensi Selama satu semester Jadi 6 bulan Benar-benar Di luar kampus Seperti itu Mbak Wah keren banget ya Bu Jadi mendukung Apa Kebijakan pemerintah Juga Akhirnya Membuat mahasiswa itu Lebih Bereksplor ya Tentang apa yang dia Inginkan Dia mau kemananya Oke Kita sudah bahas Kurikulum Sarana-prasarana Sekarang Kira-kira Dosen Pengajarnya itu Ada berapa Dan alumni Mana saja sih Kira-kira Oh iya Kami Didukung oleh Sumber daya manusia Yang lumayan Luar biasa Ya Jadi Kita punya 9 personil Dosen Ada 2 Yang bergelar Doktor Ada Doktor Dokter hewan juga Budwi Desmiani Putri SPT MSI Kemudian Ada Ibu dokter Dina Trimaria SPT MSI Nah Kemudian dosen-dosen yang lain juga Ini ada ilmu produksi Ada ilmu nutrisi Ada ilmu Sosial ekonomi juga Yang merupakan alumni dari universitas yang lumayan ternama Jadi ada yang lulusan UGM IPB UNPAD Kemudian ada yang dari Brawijaya juga Dan jadi UNILA Jadi ini kolaborasi dari berbagai alma mater Ini memberikan sharing ke mahasiswa tentang keilmuan yang pernah didapat mereka pada saat kuliah dulu Seperti itu Mbak Wah keren banget Sobat-sobat Polinella Jadi Pengajar-pengajarnya itu memang dari berbagai latar belakang yang memang hebat-hebat gitu ya Jadi program studi ini banyak wawasan dan ilmunya Nah tadi udah bahas segala macam tentang prodinya Sekarang kalau Sobat Polinella pengen masuk prodi Ibu Persyaratannya itu apa aja sih Ibu? Sebenarnya gak susah ya Jadi sekarang ini memang sudah disediakan jalur untuk Sudah banyak ya ditambah jalur untuk masuk ke program studi teknologi produs setenak Ada yang melalui PMKA Kemudian ada seleksi beasiswa Dari Lampung itu dari Pemda Ada beasiswa Pemda Kemudian ada juga jalur SBN-PTN Kemudian jalur ujian lokal ya Ujian mandiri Jadi banyak jalur yang bisa diikuti oleh Yang ingin mendaftar di program studi kami Persyaratannya juga tidak susah Cukup nanti melihat di website Polinella Itu syarat umumnya Lulusan dari IPA SMA yang keilmuannya IPA Kemudian dari SMK ilmu petanakan Itu juga bisa mendaftar di tempat kami Seperti itu Oke Sobat Polinella semua Berarti yang tadi sudah mengikuti dari awal podcast sampai sekarang Sudah tahu nih Apa aja persyaratannya Apa aja pas fasilitasnya Gimana pengajarnya Terus kira-kira Bu Apa program studi ini punya suatu produk unggulan gitu Yang udah komersil atau apa gitu Bu Ya saat ini kan kita memang kemarin tahun kemarin dengan adanya memperoleh Hibah ya dari kementerian Hibah P3TV Ini bisa meningkatkan sarana prasana praktikum Kemudian kita juga sudah punya teaching factory Yang berskala industri Nah ini kita sudah mulai merintis tahun ini Dengan pemeliharaan ayam pedaging Dengan fasilitas close house nya juga Dengan ayam petelurnya layer hand Nah ini juga sudah mulai jalan Harapannya produk yang kami hasilkan ini nanti Bisa bersaing lah dengan masyarakat ya Pasar ya di luar sana Mungkin gitu Mbak Wah keren banget sih Sobat Polinella Kalau saya jadi Sobat Polinella yang pengen masuk ke peternakan Saya pilih teknologi produksi ternak pasti Iya Yang di Polinella Harus seperti itu Mbak Oke Terima kasih banyak Ibu Nani atas waktu yang diberikan Oh ya satu lagi Oh Adi mau diberikan oke Gini keunggulannya juga Alumni kita yang baru lulus kemarin Itu sudah mulai diterima di beberapa industri ya Di peternakan, di perusahaan yang lumayan bonafit Seperti Carong Popan Kemudian New Hope Nah kemudian PKP ya Peternakan-peternakan itu membutuhkan sarjana peternakan itu Sekarang ini ternyata terbuka luas Yang penting mau bekerja keras Kemudian kejujuran Setelah itu bersedia Bekerja itu di tempat yang memang Tidak nyaman sebenarnya Tapi harusnya itu dijadikan sebagai Wahana untuk meningkatkan kompetensi diri Kemampuan diri Kalau kita bisa melewati proses itu Insya Allah mudah-mudahan Kesuksesan ya Akan diperoleh oleh alumni-aluni kita Seperti itu Mbak Oke berarti sudah teruji ya Bu ya Kurikulum segala macam Karena alumninya sudah dipakai oleh Perusahaan-perusahaan yang bonafit ya Bu ya Dan ini masih banyak permintaannya Mbak Wah Tuh Sobat Polinella yuk ditunggu Siapa yang sudah punya impian-impian gitu ya Oh saya mau ke sini nih gitu Udah yuk ke teknologi produksi ternak aja Terima kasih banyak Ibu Terima kasih Mbak Atas kesempatan yang diberikan Udah sharing ke kita Tentang gimana sih teknologi produksi ternak ini Sama-sama Oke terima kasih Sobat Polinella Demikianlah kita berakhir juga Obrolan dengan Ibu Ketua Program Studi Teknologi Produksi Ternak Ibu Nani Irwani Semoga info-info yang kalian dapetin tadi Semuanya bermanfaat Dan bisa meyakinkan kalian Untuk join ke Politeknik Negeri Lampung Oke Jangan lupa terus pantau Polinella Podcast Ya di Youtube Dan juga bisa di Spotify juga Oke sampai ketemu di Podcast Polinella selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati